Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Suwardi Dalam mata kuliah hukum dagang Mata kuliah hukum dagang ini merupakan mata kuliah wajib Bagi mahasiswa yang mengambil program studi hukum Di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum dagang Seperti kita ketahui bahwa hukum dagang ini merupakan bagian dari hukum perdata Tentu saja sejarahnya tidak jauh-jauh dari sejarah hukum perdata Hukum perdata itu berasal dari Belanda Jadi kitab-kitab undang hukum perdata Itu merupakan produk Belanda Bahkan Belanda juga merupakan warisan dari Perancis Jadi ketika itu Belanda dijajah oleh Perancis Karena di Perancis berlaku kitab undang-undang hukum perdata Maka berlaku juga di negara jajahannya yaitu Belanda Karena Indonesia adalah negara jajahan dari Belanda Maka kitab undang-undang hukum perdata juga berlaku di Indonesia Sejak saat itu Dan begitu juga dengan hukum dagang Hukum dagang ini merupakan bagian dari undang-undang hukum perdata Walaupun dia memiliki kitab undang-undang sendiri yaitu kitab undang-undang hukum dagang Seperti halnya kitab undang-undang hukum perdata Kitab undang-undang hukum dagang ini merupakan produk dari Perancis juga Pada saat pemerintahan Kaisar Napoleon Bonaparte pada tahun 1807 Dia mengkodifikasi dua kitab undang-undang hukum Yaitu kitab undang-undang hukum perdata Kemudian kitab undang-undang hukum dagang Nah kebetulan memang saat itu Belanda dijajah oleh Perancis Yaitu kisaran antara tahun 1809 sampai 1813 Sehingga hukum di Perancis itu diberlakukan juga di Belanda Sesuai dengan azas konkordansi satu Kemudian Belanda juga berhasil membuat kitab undang-undang hukum dagang Pada tahun 1838 Kemudian juga ada kitab undang-undang hukum perdata Atau BW kalau kita kenal sekarang Nah karena pada tahun 1838 itu kita sedang dijajah oleh Belanda Maka Belanda juga memperlakukan BW itu di Indonesia Dulu belum Indonesia namanya Dulu masih bernama Hindia Belanda Sejak tahun 1848 Itu diterjemahkan menjadi kitab undang-undang hukum perdata Dan kitab undang-undang hukum dagang Nah kenapa ini bisa berlaku di Indonesia Kedua kitab undang-undang hukum itu Itu karena kita juga menganut azas konkordansi Kalau dulu itu kan pemberlakuan undang-undang itu Sesuai dengan golongan masing-masing Yang pertama itu ada golongan orang Eropa Dan yang bersamakan itu berlaku hukum perdata Dan hukum dagang barat Yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negeri Belanda Jadi orang-orang Eropa Yang tinggal di Indonesia pada saat itu Itu berlaku hukum perdata dan hukum dagang Yang berlaku di negeri Belanda juga Jadi kalau ada pelanggaran Dalam kontrak Kemudian dalam perjanjian misalnya Maka yang dilihat adalah Apa yang menjadi aturan di negeri Belanda Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum dagang Kemudian yang kedua ada untuk golongan Bumi Putra Ini orang-orang Indonesia yang dipersamakan itu berlaku hukum adat Seperti kita ketahui Di Indonesia itu memang sebelum penjajah masuk Ya memang sudah ada hukum adat Di masing-masing daerah itu memiliki hukum adat Kemudian pada zaman kerajaan-kerajaan juga Memiliki aturan-aturan tersendiri tentang hukum itu Nah oleh karena itu maka orang-orang Indonesia Atau dulu dikenal dengan istilah Bumi Putra Itu berlaku hukum adat Kemudian yang ketiga Penggolongan yang ketiga itu adalah golongan untuk timur asing Ini penduduk yang tinggal di Indonesia Yang keturunan China, India, dan Arab Itu diberlakukan hukum masing-masing dengan catatan Semuanya dapat tunduk dengan hukum barat Jadi penggolongan inilah yang zaman dulu Berlaku di Hindia Belanda Atau kita kenal dengan nama Indonesia sekarang Nah pemperlakuan KUH Perdata dan KUH Dagang Itu didasarkan atas pengumuman pada tanggal 30 April 1874 Jadi pemperlakuan resminya KUH Perdata dan KUH Dagang di Hindia Belanda Atau di Indonesia Itu tanggal 30 April tahun 1874 Nah kenapa sampai sekarang Banyak produk-produk hukum zaman Belanda itu masih berlaku di Indonesia Ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sampai saat ini masih digunakan Karena memang di aturan dasar negara kita Atau di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Itu ada pasal 2 Romawi Tentang aturan peralihan Sebagaimana telah diubah dengan pasal 1 Aturan peralihan Amandemen keempat UDI 45 Yang berbunyi Setiap peraturan perundang-undangan pada zaman penjajahan Masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan semangat Dan cita-cita bangsa Indonesia Jadi karena KUH Perdata KUH Dagang Kemudian KUHP Itu masih diperlukan Maka dia tetap berlaku Nah yang menjadi dasarnya Kalau dulu itu ada pasal 2 Romawi Aturan peralihan Nah sekarang ada di pasal 1 Aturan peralihan Amandemen keempat UDI 45 Jadi setiap peraturan perundang-undangan Yang dipuat pada zaman penjajahan Selama dia tidak bertentangan Dengan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia Maka dia tetap akan berlaku di Indonesia Nah ini yang menjadi dasar Kenapa produk-produk penjajahan dulu Terutama yang berkaitan dengan perundang-undangan Itu masih bisa kita gunakan Namun Ada berapa juga pasal yang sudah dicabut Di KUH Perdata Di KUH Dagang Di KUHP Ada berapa pasal yang sudah Tidak berlaku lagi Karena kita sudah membuat Undang-undang sendiri Contoh misalnya Tentang perkawinan Perkawinan ini kita tidak lagi mengacu ke KUH Perdata Karena sudah ada undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Kemudian tentang tindak pidana korupsi misalnya Itu kita sudah mengacu pada undang-undang Tentang tindak pidana korupsi Yang tahun 2001 Jadi tidak lagi mengacu ke KUH pidana Nah itu contoh-contoh Ada berapa pasal yang sudah Tidak berlaku Yang ada di KUH Perdata Maupun KUH Dagang Ataupun di KUH pidana Nah selanjutnya kita melihat Pengertian hukum dagang Kalau kita mau tahu Pengertian tentang hukum dagang Itu tidak akan ketemu kita Kalau mencarinya di KUHD Atau kita undang-undang hukum dagang Karena hal itu tidak Sama sekali tidak diatur secara khusus Seperti layaknya pengertian Pedagang dan perbuatan perniagaan Nah selama ini kita Mengetahui tentang definisi hukum dagang Itu dari beberapa pendapat serjana hukum Misalnya kita lihat Soekardono Soekardono menyatakan bahwa Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata Pada hukumnya Yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan Yang diatur dalam buku 3 BW Atau buku 3 KUH perdata Dengan kata lain bahwa Hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan Yang mengatur hubungan seorang dengan orang lain Dalam kegiatan perusahaan Terutama terdapat dalam kodifikasi KUH dagang dan KUH perdata Ini menurut pendapat Soekardono Jadi hukum dagang itu yang mengatur tentang perjanjian Perikatan Jadi mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain Dalam kegiatan perusahaan atau perdagangan Terutama yang terdapat dalam kodifikasi KUH dagang dan KUH perdata Nah ini pengertian hukum dagang menurut Soekardono Kemudian ahli hukum lainnya yaitu Ahmad Ihsan Mengatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan Yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan Nah ini yang menurut Ahmad Ihsan Jadi yang namanya hukum dagang itu dia mengatur soal-soal tingkah laku manusia dalam perdagangan Tingkah lakunya seperti apa Dalam membuat perjanjian seperti apa misalnya Dalam membuat transaksi bagaimana dia Dalam melakukan penyerahan barang Dalam melakukan asuransi Nah ini yang masuk ke dalam lingkup hukum dagang Kalau menurut Ahmad Ihsan Nah di dalam kamus istilah hukum Belanda Indonesia Yang dibuat oleh Pokemon Andrea Dia menyatakan bahwa hukum dagang atau handel serai adalah Keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam melalui lintas perdagangan Sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan Jadi aturan-aturannya mengatur mengenai perusahaan dalam melalui lintas perdagangan Sepanjang dia diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan lainnya Jadi undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan Maka itu yang maksud dengan hukum dagang kalau menurut Pokemon Andrea Jadi dia tidak melulu mengacu kepada KUHD Tapi bisa juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Perdagangan atau perusahaan Misalnya undang-undang tentang perseroan Undang-undang tentang koperasi misalnya Atau undang-undang tentang perdagangan Nah itu bisa dijadikan acuan Dalam hukum dagang Karena dia mengatur masalah lalu lintas perdagangan dan perusahaan itu sendiri Di sisi lain Munir Rupu Adi juga mengartikan bahwa hukum dagang itu sama dengan hukum bisnis Karena di beberapa perguruan tinggi juga Ada yang tidak lagi menggunakan istilah hukum dagang Ada yang menggunakan istilah hukum bisnis Ada yang menggunakan istilah hukum ekonomi Ada yang menggunakan istilah hukum perusahaan Nah ini Munir Rupu Adi menyatakan bahwa hukum bisnis itu adalah suatu perangkat kaedah hukum Yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan Yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa Dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu Dengan usaha tertentu, dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan Nah ini menurut Munir Rupu Adi Yang mengartikan bahwa hukum dagang itu adalah hukum bisnis Jadi suatu perangkat kaedah Yang mengatur tentang cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang Bahkan bukan hanya kegiatan dagang itu saja Ada kegiatan industri juga Kemudian keuangan juga menurut Munir Rupu Adi itu diatur dalam hukum dagang Ya seperti kita ketahui ya Perusahaan memang bergerak di bidang perdagangan, di bidang produksi, perindustrian Kemudian dia dalam melakukan transaksi tertentu Dia memerlukan keuangan Melibatkan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan keuangan Misalnya perbankan Atau misalnya ada asuransi di situ Maka menurut Munir Rupu Adi Ya itulah yang maksud dengan hukum bisnis itu sendiri Kemudian scenario Tihartono Ini lebih khusus lagi Mensinonimkan hukum dagang dengan hukum ekonomi Jadi scenario Tihart ini Menyamakan bahwa hukum dagang itu adalah hukum ekonomi Jadi keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan Yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi Jadi tidak Tidak hanya berpatokan pada kitab undang-undang hukum dagang Atau undang-undang yang berkaitan dengan dagang Kalau menurut scenario Tihart ini Putusan pengadilan pun dan kebiasaan pun Itu bisa juga dimaksudkan sebagai hukum dagang Sepanjang dia berkaitan dengan kehidupan ekonomi Jadi kebiasaan-kebiasaan di dalam sebuah perusahaan Dalam melakukan transaksi atau perdagangan Kemudian putusan pengadilan yang berkaitan dengan Dengan hukum dagang Dengan perniagaan Itu adalah aturan juga di dalam hukum dagang Menurut Sunaryati Hartono Selanjutnya CST Kansil Menyamakan hukum dagang itu dengan hukum perusahaan Sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Yang turut melakukan perdagangan dalam usaha yang memperoleh keuntungan Nah ini CST Kansil ini sudah Apa namanya Menspesifikasikan Hukum dagang itu adalah hukum perusahaan Jadi mengatur tingkah laku manusia Hukum dagang itu Yang melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan Jadi ada penekanan ini Di sini yaitu untuk memperoleh keuntungan Seperti kita ketahui Setiap orang yang mendirikan perusahaan Itu biasanya Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan Tidak ada orang mendirikan perusahaan hanya sekedar iseng Atau sekedar mengisi waktu luang Tidak untuk memperoleh keuntungan Tapi Hampir seluruhnya Bahkan mungkin seluruhnya itu Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan Dalam mendirikan sebuah perusahaan Nah dari berapa pengertian dari ahli hukum tadi Tentang pengertian hukum dagang Maka dapat kita Ambil sarinya Atau kita simpulkan bahwa Hukum dagang adalah Simpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan orang lain Dalam kegiatan perdagangan atau perusahaan Jadi aturan-aturan Baik itu KUH dagang, KUH perdata Perundang-undangan lainnya yang dibuat Oleh Yang memproduksi aturan atau perundang-undangan Maka itu Menjadi Acuan dalam hukum dagang Dalam kegiatan perdagangan atau perusahaan Maka itu yang dinamakan dengan Hukum dagang Nah itu terkait dengan sejarah Dan definisi hukum dagang itu sendiri Dari berapa ahli hukum Yang ada di Indonesia Selanjutnya kita masuk ke Materi tentang sumber dan dasar hukum dagang Menurut Abdul Qadir Muhammad Sumber hukum dagang adalah setiap pihak yang menciptakan kaedah Atau ketentuan hukum dagang Jadi yang menjadi sumber Sumber hukum dagang itu sendiri Kalau menurut Abdul Qadir Muhammad itu Adalah setiap pihak yang menciptakan kaedah atau ketentuan hukum dagang Pihak-pihak tersebut siapa Ada legislatif dan eksekutif yang menciptakan undang-undang Di Indonesia yang menciptakan undang-undang Ya DPR bersama dengan presiden Kemudian yang kedua Ada juga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak Jadi Abdul Qadir Muhammad ini Menyatakan bahwa yang menciptakan Undang-undang Atau kaedah Atau ketentuan hukum dagang Itu yang pertama itu ada Pemerintah dalam hal ini Legislatif dan eksekutif Yang menciptakan undang-undang Kemudian ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak Jadi karena di dalam perjanjian itu Itu akan menjadi undang-undang Yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya Jadi misalnya kedua pihak membuat perjanjian kontrak Maka itu akan menjadi undang-undang bagi kedua pihak itu Kenapa dijadikan undang-undang? Karena dia harus dipatuhi oleh mereka Karena di dalam kontrak itu ada hak dan kewajiban Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut Kemudian yang ketiga Hakim yang mengutuskan perkara sehingga menjadi jurisprudensi Masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan Maupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan Di samping undang-undang Kemudian ada perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak Kemudian ada juga jurisprudensi yang diputuskan oleh hakim Atau perkara yang diputuskan oleh hakim sehingga menjadi jurisprudensi Atau ada juga masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan Nah ini yang menjadi sumber dan dasar hukum dagang menurut Abdul Qadir Muhammad Kita lihat Pembahasannya terkait dengan perundang-undangan Yang menjadi dasar hukum atau sumber hukum dari hukum dagang Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Belanda Yang masih berlaku seperti KUH Perdata dan KUH Dagang Selain itu adalah undang-undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan Jadi seperti di awal tadi Yang menjadi dasar dari hukum dagang itu yang pertama ada KUH Perdata dan KUH Dagang Nah selain itu juga banyak undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan Misalnya undang-undang mengenai perusahaan perindustrian Undang-undang mengenai perdagangan Undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan jasa Undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan Banyak undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua kontrak perusahaan Perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat tertulis Baik yang bertarap nasional maupun internasional Kontrak perusahaan merupakan sumber utama hak dan kewajiban Serta tanggung jawab pihak-pihak Dalam perjanjian kontrak biasanya selalu melibatkan pihak tiga Biasanya mengenai penyerahan barang dan pembayaran Jadi perjanjian atau kontrak di dalam sebuah perusahaan itu harus dibuat secara tertulis Kenapa dia harus dibuat secara tertulis? Agar nanti memudahkan dalam pembuktian-pembuktian Kalau memang ada salah satu pihak yang one prestasi Itu tidak melaksanakan kewajibannya Maka dia harus dibuat tertulis Kontrak ini merupakan sumber utama Hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak Jadi karena di dalam kontrak itu jelas Disebutkan hak dan kewajiban pihak-pihak itu apa saja Sehingga itu yang harus dipatuhi Nah kemudian di dalam perjanjian kontrak itu Biasanya juga selalu melibatkan pihak tiga Pihak tiga ini yang akan berperan dalam penyerahan barang dan pembayaran Contohnya misalnya Dalam penyerahan barang Kalau dia sudah banyak barangnya Atau jarak tempuh Untuk penyerahan barang itu dari pihak penjual kepada pembeli Jaraknya jauh maka dia harus melibatkan pihak tiga Pihak tiga itu siapa ya Misalnya kurir pengiriman barang Perusahaan apa namanya Angkutan Pesawat terbang Kapal laut Angkutan darat Ini kan melibatkan pihak tiga Pihak-pihak perusahaan yang bidang angkutan Kalau barangnya terbatas Ya mungkin bisa dikirimkan melalui jasa pengiriman Misalnya kantor pos Atau jasa-jasa pengiriman lain Tapi kalau dia sudah besar Itu harus melibatkan Angkutan penerbangan Angkutan apa namanya Angkutan laut Angkutan darat Yang bisa secara langsung dikirimkan juga Kemudian pembayarannya Jarang sebuah perusahaan itu akan merima pembayaran secara tunai Apalagi kalau memang jaraknya jauh Apalagi kalau kontrak itu antar negara Ya Mungkin dia pembayarannya akan membawa uang tunai Maka dia perlu pihak tiga dalam pembayaran ini Siapa pihak tiganya tentu saja adalah Perusahaan perbankan atau bank Untuk mengirimkan uang Jadi menggunakan jasa perbankan dalam Melakukan transaksi atau pembayaran Untuk pemenuhan hak dan kewajiban Bagi perusahaan yang melakukan kontrak itu Baik itu bank pemerintah maupun bank swasta Itu bisa dilibatkan Dalam perjanjian kontrak Kemudian yang ketiga ada jurisprudensi Merupakan sumber hukum dagang yang dapat diikuti oleh pihak-pihak Terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban Banyak jurisprudensi yang terjadi Bidang hukum dagang Misalnya mengenai penggunaan merk dagang Jual beli perdagangan Pilihan hukum atau leasing Nah jurisprudensi ini Akan timbul kalau ada putusan hakim Putusan hakim itu juga akan timbul kalau ada sengketa Ada sengketa pihak-pihak yang Merasa dirugikan Dalam sebuah perjanjian atau kontrak dagang Misalnya penggunaan Merk dagang Jadi merk dagang itu sudah diatur dalam undang-undang Tidak sembarangan kita menggunakan merk dagang orang lain Kalau merk dagang kita sudah resmi dan terdaftar di pemerintahan Kemudian ada pihak lain yang menggunakan merk tersebut Maka kita punya hak untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang menyalahgunakan merk tersebut Nah putusan hakim itu akan menjadi jurisprudensi Akan menjadi sumber hukum dari hukum dagang Kalau dia memutuskan tentang merk misalnya Dalam jual beli juga sama Kalau terjadi uang prestasi Tidak memenuhi kewajiban Atau dia memenuhi sebagian dari kewajiban Atau dia memenuhi kewajiban tapi terlambat Itu termasuk dalam uang prestasi Maka itu akan terjadi sengketa Maka kalau dia terjadi sengketa tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak itu Maka dia harus ke peradilan niaga Atau ke peradilan umum Nah putusan hakim ini juga bisa menjadi jurisprudensi Nah dan lain-lain lah Yang berkaitan dengan kasus dalam perdagangan Yang keempat yang menjadi sumber hukum dagang Kalau menurut Abdul Qadir Muhammad adalah kebiasaan Dalam praktik perusahaan Kebiasaan merupakan sumber yang dapat diikuti oleh pihak Oleh para pengusaha Dalam undang-undang dan perjanjian Tidak semua hal mengenai pengelolaan kewajiban itu diatur Jika tidak ada pengaturannya Maka kebiasaan yang berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha Dalam menjalankan perusahaan Diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan Adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut Jadi ada kebiasaan-kebiasaan juga Di dalam sebuah kontrak dagang Atau di dalam sebuah perusahaan Yang memang tidak diatur dalam undang-undang Tidak diatur di dalam perjanjian Itu bisa juga dijadikan sebuah kesepakatan Dijadikan sebagai sebuah sumber hukum dagang Contoh kebiasaan misalnya Kalau penanat tanganan kontrak Misalnya Bisa di mana saja Sesuai dengan keinginan Apakah dia harus di tempat wisata misalnya Apakah harus di dalam kantor Sesuai dengan kebiasaan saja Tetapi kebiasaan itu tidak Serta-merta boleh saja semua Dia harus ada kriterianya juga yang harus dipenuhi Yang namanya kebiasaan yang bisa dijadikan Sebagai acuan atau sumber dalam hukum dagang Kebiasaan yang kriteria pertama Yaitu perbuatan yang bersifat keperdataan Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bersifat keperdataan Perdataan itu ya hubungan antara Satu orang dengan orang lainnya Hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya Kemudian mengenai hak dan kewajiban yang harus Seharusnya dipenuhi Dia harus ada kriteria ini Kewajibannya apa, haknya apa yang harus dipenuhi Biasaan-biasaannya seperti apa Kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan Jadi kebiasaan-kebiasaannya Juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan Misalnya ada kebiasaan sebelum tanda tangan Harus mabuk-mabukan dulu Nah ini juga tidak boleh Karena bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan juga Kemudian yang D Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela Karena dianggap hal yang logis dan patut Jadi kebiasaan-kebiasaannya ya Yang masuk akal gitu Sehingga pihak-pihak juga bisa menerimanya dengan baik Kalau dia tidak masuk akal ya Tidak bisa kita menjadikan itu suatu kebiasaan Contohnya Dalam penanda tangan kontrak misalnya Harus dilakukan di Di pinggir jurang misalnya Ini kan tidak logis Dan tidak patut Misalnya Dalam melakukan penanda tangan Tidak boleh menggunakan pakaian Nah ini kan tidak patut Maka ini mungkin Sudah pasti tidak bisa diterima oleh pihak-pihak Karena syarat-syaratnya tidak logis dan tidak patut Kemudian menuju akibat hukum yang dikendaki oleh pihak-pihak Jadi kebiasaan-kebiasaan itu ya Menuju ke sana akibat hukumnya apa Baik atau tidak Sesuai keinginan pihak-pihak itu atau tidak Kalau dia tidak sesuai ya tidak bisa dijalankan Artinya ada pihak yang tidak setuju dengan kegiatan tersebut Nah ini Terkait dengan sumber hukum dagang Kemudian kita lihat kedudukan hukum dagang dalam hukum perdata Keterikatan KUHD dengan KUH perdata Dapat dilihat dalam pasal 1 KUHD yang menjelaskan bahwa Selama dalam KUHD terhadap KUH perdata tidak diadakan penyimpangan khusus Maka KUH perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan di dalam KUHD Jadi artinya Sepanjang dia tidak ada ketentuan khusus di dalam KUH dagang Maka ketentuan yang ada di dalam KUH perdata juga bisa dijadikan sebagai Acuan di dalam hukum dagang Maka itu di pasal 1 KUHD itu dijelaskan juga Dalam KUHD berlaku asas leg spesialis derogat leg generalis Dengan konsekuensi bahwa apabila tidak diatur dalam KUH dagang Maka dapat diberlakukan dalam KUH perdata Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan Tidak diatur dalam KUH dagang Maka bisa dilihat di dalam KUH perdata ada atau tidak aturan itu Kemudian apabila KUH dagang dan KUH perdata mengatur Maka yang berlaku adalah KUH dagang Kalau dia sama-sama ada aturannya Maka yang diambil adalah aturan yang di dalam KUH dagang Maka karena dia menganut leg spesialis derogat leg generalis Jadi aturan yang khusus itu mengesampingkan aturan yang umum Karena KUH dagang itu adalah aturan khusus dari KUH perdata Maka yang diatur dalam KUH dagang itulah yang akan diambil Kalau dia memang sama-sama diatur di dalam KUH dagang dan KUH perdata Kemudian keberadaan hukum dagang dalam hukum perdata Itu berada dalam hukum harta kayaan bidang hukum perikatan Hukum perikatan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur Akibat hukum yang disebut dengan perikatan Secara umum hukum perdata dapat dibagi 4 bidang Yaitu hukum perseorangan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum harta kayaan Jadi di KUH perdata itu dibagi dalam 4 buku Buku pertama itu tentang orang atau perseorangan Buku kedua itu mengatur tentang keluarga Tentang perkawinan, tentang warisan Kemudian yang ketiga itu hukum warisan dan hukum harta kayaan Kemudian yang keempat itu hukum kebendaan dan hukum perikatan Nah ada beberapa pendapat dari para serjana terkait dengan hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata Ini misalnya Pankan beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata Yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus Seperti Azaz tadi yaitu Lex Specialist, Drogat, Lex Generalist Jadi dia memang mengatur hal-hal yang khusus yang tidak ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata KUH Perbata memuat hukum perdata dalam arti sempit Sedangkan KUH Dagang memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu Jadi ini menurut Pankan Kemudian menurut Soekardono dia menyatakan bahwa pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dan hukum dagang Sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUH perdata Kemudian Tirta Amijaya menyatakan bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa Nah ini berapa pendapat para sarjana terkait dengan hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata Nah kalau menurut Profesor Soekti Dia menyatakan bahwa kedudukan hukum dagang KUHD terhadap KUH perdata adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum Seperti tadi yang masalah leg spesialis, derogat leg generalis Saya kira itu materi kita yang terkait dengan sejarah hukum dagang Kemudian sumber-sumber hukum dagang Kemudian definisi hukum dagang Kemudian yang terakhir tadi adalah kaitan atau hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata Terima kasih atas perhatiannya Kalaupun ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan Bisa ditulis di kolom komentar di laman Youtube kita nanti Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb